Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Taman Botol Bekas MD Pump Semi Hidroponik Hidroponik Botol Bekas Bapak ibu semua Hari ini saya sedang panen Pupuk kompos Di salah satu Lobang biopori yang ada di Taman Botol Bekas Lobang biopori Yang ada di Taman Botol Bekas itu ada dua Satunya sekarang saya lagi panen Dan inilah hasil Pupuk komposnya Ini dia Hasil pupuk komposnya Yang habis saya panen Dalam satu Lobang itu menghasilkan Saya tidak tahu berapa banyak Yang pasti ini hasilnya Nah ini dia Lobang bioporinya Ini Lobang biopori Yang saya buat Pakai drum Plastik Ini yang ukuran 250 liter Saya bagi dua Nah biar bapak ibu tahu Diameter drumnya Lobangnya ini 38,5 cm Diameter lingkaran Untuk kedalemannya 60,5 cm 62 cm Inilah Lobang biopori Lobang biopori Adalah Lobang Resapan Air Yang saya buat Dengan ukuran yang agak besar Jadi fungsinya Lobang biopori ini Di salah satunya Saat musim hujan Lobang biopori ini Adalah tempat Untuk meresapkan air Agar tidak terjadi banjir Yang kedua Juga Fungsinya Lobang biopori ini Agar kita Dengan air meresap ke tanah Kita mempunyai Stok air tanah Di sekitar kita Kita nyimpan air tanah Untuk kebutuhan Di saat nanti Musim kemarau Yang ketiga Lobang biopori ini Berfungsi juga Untuk menampung Sampah-sampah dapur Sampah daunan Sampah organik Dapur lainnya Yang akan Yang nantinya Dijadikan pupuk kompos Yang tadi Hari ini saya panen Jadi biar Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Suka dan senang Bertanam di rumah Nggak ada salahnya Bikin lobang biopori ini Karena Kegunaannya Banyak banget Yang tadi saya bilang Satu Sebagai Resapan air Di saat musim hujan Jadi air cepat surut Yang kedua Tempat Kita untuk Menyimpan Stok air tanah Dengan air bersat Berarti kita punya Stok air tanah Yang ketiga Tentunya Tempat kita Membuat Pumpuk kompos Jadi nggak ada Salahnya Bikin lobang biopori Dengan ukurannya Agak besar Agar saat panennya Mudah Demikianlah Kegiatan Panen hari ini Panen pupuk kompos Hari ini Dan disini Saya sudah siapkan Sampah-sampah Daun-daunan Sampah-sampah Tapur Ini dia Ini dia Obang Kosong Ini kosong Saya sudah panen Kosong semua Dan tidak ada Genangan air Nah Hari ini Saya mau Masukin Sampah Daun-daunan Terima kasih Seperti inilah Jadi kita Masukin Sampah-sampah Dapur Sampah-sampah Daunan Nah Ini saya Nggak kasih apa-apa Ini cukup Kita masukin Aja Nantilah Setelah itu Kita tutup Dengan penutupnya Sudah Seperti ini Kita tutup Selanjutnya Disini Saya mengunjukin Satu lagi Lobang Biopori Nah Di taman Botol bekas Ini ada Dua lobang Biopori Yang satu Ini Yang belum Saya panel Kita isi Terus Sampai penuh Seperti ini Ini lama-lama Nanti Menyusut Ini sampah-sampah Daunan Jadi Sekali lagi Saya anjurkan Bapak ibu yang seneng Nanam Nggak ada salahnya Di depan rumah Kita buat Lobang biopori Yang anggap besar Seperti ini Demikiannya Kegiatan saya Hari ini Informasi Cara pembuatan Pupuk kompos Dari sampah-sampah Daunan Dan juga Cara pembuatan Lobang biopori Yang tadi Tiap meternya Kurang lapih Diameter lingkaran 38,5 cm Kedalaman 60 cm Dengan Menggunakan Drem Yang ukuran 150 liter Saya bagi dua Untuk dimasukin Kedalam Demikianlah Kegiatan hari ini Salam Bertanam Di lahan Luas Sempit Dan tak punya Lahan Urban farming Millennial Berbasis sampah Hidroponik Botol bekas Hidroponik Merakyat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh